Halo teman-teman, selamat datang channel Yeni di China Hari ini kami sekeluarga akan pulang ke kota Pontianak lagi ya teman-teman Dan tidak lama lagi aku akan pulang ke China Jadi kemungkinan aku tidak balik lagi ke kampung sini teman-teman Tidak tahu kapan lagi aku pulang ke Indonesia baru ke kampung sini lagi Kemarin acaranya kan lancar ya Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah mau mendatang jauh-jauh dari kota Datang masuk ke gang kampung kami sini Terima kasih banyak teman-teman Sebelum pulang ke Pontianak aku mau kasih sedikit penjelasan Banyak teman-teman yang tanya ini tanya itu tentang kampung kami disini Apalagi yang kami mandi di sungai itu ya teman-teman Jadi aku mau kasih teman-teman sedikit penjelasan Biar teman-teman tidak tanya-tanya lagi ya begitu Ini sekarang kita lagi tunggu taksinya datang teman-teman Kira-kira sejam lagi baru sampai di rumah kami sini Ayo kita kesini dulu Dulu disini pelihara ayam ya Tapi kalau sekarang kan mama selalu kerja sibuk di luar Di rumah juga tidak banyak orang lagi teman-teman Jadi bapak cuma pelihara beberapa ekor ayam saja disini Dulu disini adalah sumur Tapi sejalannya waktu disini sumurnya udah gak pakai lagi Jadi ditutup pakai tanah lagi Nah sebenarnya di kampung kami sini tuh semuanya minum air hujan ya Banyak teman-teman yang tanya Iya nih kenapa minum air hujan Apakah gak ada air lagi selain air hujan Betul teman-teman di kampung kami sini tuh Semua orang rata-rata minum air hujan Karena gak ada air bersih Selain air hujannya Misalnya kalau kita ada sumur Itu pun airnya ya warna cola ya Maksudnya itu warna coklat begitu Bukan yang warna putih jernih Begitu teman-teman Jadi disini air hujannya juga bersih Dari dulu sampai sekarang kita selalu minum air hujan Tapi sebelum diminum tentunya kita masak dulu ya ini air hujannya Ini semuanya tuh isi air hujan teman-teman Cuci sayur, cuci barang, cuci piring Semuanya kita pakai air hujan Nah gimana kalau gak ada hujan Berarti gak ada minum air hujan dong Ya gitu kalau sudah lama tidak hujan Ya kita beli air untuk minum teman-teman Dulu pernah juga sih kayak gak ada hujan Sangat lama 2-3 bulan terus kita beli air minum di luar Ya begitulah karena disini kan tanahnya adalah tanah gabut ya teman-teman Sehingga kalau kita gali sumur Minimal airnya itu bukan yang jernih ya Itu warna kayak coklat kemerahan Kayak cola lah begitu ya Ayo sekarang kita pergi ke parit atau sungai yang di depan rumah kami Nah sedikit penjelasan tentang kami mandi di sungai Banyak teman-teman yang tanya Ini sungainya apakah air keruh Atau air yang tercemar Jawabannya ini bukan air tercemar ya teman-teman Ini air setiap harinya tuh ada pasang surutnya Nah memang teman-teman lihat ini warna airnya dari kamera tuh coklat Tapi setelah aku ambil airnya begini Dia bukan yang terlalu hitam banget warna airnya ya Dan memang dari dulu kita semua di kampung tuh mandinya di sungai begini teman-teman Memang kelihatan banyak rumput Ya beginilah kalau air di sungai Ini airnya tuh mengalir dari hutan sampai ke sungai sini Jadi warna airnya tuh begini Tapi ini tidak akan merusak kulit atau apa Cuman ya kalau kita cuci baju warna putih Kita tuh harus cuci lagi pakai air yang lebih bersih Yaitu air hujan Biar baju kita yang warna putih tuh gak kekuningan Karena kalau pakai cuci pakai baju ini Baju kita tuh akan kuning begitu teman-teman Kalau baju putih atau baju yang lebih cerah warnanya Dan teman-teman tanya di sungai tuh apakah ada ular atau buaya Kalau ular ada ya teman-teman Waktu kita masih kecil Waktu mandi tuh kayak ada lihat ular tuh lewat sungai begitu Karena disini kan sangat banyak rumput Banyak pepohonan kan Dan kampung kami sini kan sangat alam banget ya teman-teman Jadi adalah kalau ular pasti ada Cuman kalau ular lihat kita mandi Minimal dia pasti gak akan mendekat atau gigit kita ya begitu Nah kalau buaya Setahu aku sih tak ada ya Setahu aku sih tidak ada dari dulu sampai sekarang Karena kita gak pernah melihat buaya ada di sungai kita sini Tapi mungkin kalau di sungai tetangga atau di sungai Maksudnya sungai di kampung lain itu aku kurang jelas Tapi kalau di sungai yang di kampung kami sini Setahu aku sih gak ada ya teman-teman ya Jadi kita udah terbiasa mandi di sungai Tidak merasakan apa-apa Tidak merasa kulit gatal Tidak merasa kulit yang Yang gimana-gimana lah Memang dari dulu sampai sekarang ada Mandinya di sungai Nah kalau sekarang kan di rumah kan Rata-rata orang sudah ada kamar mandi ya Jadi kita mandinya tuh di kamar mandi Tapi airnya itu juga air dari sungai Begitu Ayo sekarang kita masuk ke dalam rumah Mama aku mau tanya beberapa pertanyaannya Karena di komentar aku lihat Ada beberapa teman-teman yang tanya Kenapa bisa sih Yeni sekeluarga Bisa tinggal di kampung yang sangat dalam banget di sini Ya karena bapaknya Yeni kan memang asli orang sini Tinggal di sini Jadi kan misalkan nikah dengan dia kan harus tinggal dengan suami ya Jadi kita ya tinggal di sini Lahir anak di sini juga Mereka besarnya di sini Kalau dulu mama ke sini tuh Kira-kira di kampung sini ada berapa rumah sih mak Kira-kira aja ya Sekitar empat puluhan pintu lah rumahnya Empat puluh rumah lah begitu ya mak Empat puluh pintu rumahnya Maksudnya yang bagian sini ya Orang kek ya mak Iya Jadi bukan yang satu kampung ya teman-teman Karena di kampung kami sini kan banyak sukunya ya Nah kalau kampung kami sini tuh Kami berada di tengah-tengah nih semuanya orang kek lah begitu Maksudnya di Chinese lah begitu ya Teman-teman Jadi kalau sekarang tuh tinggal Belas Sekitar dua puluh pintu lah Udah bagian setengahnya udah luar Orang udah Sudah pada pindah Sudah pada pindah Keluar Yang punya kemampuan ya pindah mereka Jadi tinggal yang gak punya kemampuan lah beli rumah di luar Atau mereka pekerjaannya memang di luar ya Makanya mereka pindah keluar Tempat lain Iya Kalau disini kan susah juga maksudnya Kalau disini keluar masuk aja susah Betul Kalau untuk sekarang cari pekerjaan juga susah Iya Apalagi kalau kita tinggalnya disini Terus kerjanya harus di luar kan Keluar pergi tuh susah banget Apalagi kalau musim hujan makanya jalannya gak bagus Eh dulu mama kesini gak ada jalan ya mak Gak ada Cuman kayaknya seperti jalan tikus begitu Jalannya cuman Jalan setapak aja Kecil Yang tuh jalan kaki gitu Buat jalan kaki atau pakai sepeda bisa sih Kalau pakai motor gak bisa Kalau dulu kan Di jalan itu kan juga banyak pohon-pohon juga Pohon-pohon besar gak seperti pohon karet Gitu Kalau sekarang udah gak ada ya Sekarang pohon karetnya udah gak ada Cuman kebun semua sih Kebanyakan kalau yang gak bisa naik sepeda Ya jalan kaki Kalau ke pasar Saya juga dulu pernah Sering jalan kaki ke pasar 2 jam Jauh loh itu teman-teman Pulang perginya mau 4 jam Jalan kaki bayangin dari rumah Kampung kami sini sampai ke pasar jungkat ya mak Berarti ya 2 jam 2 jam Itu gak kebayang sih Apalagi bawa anak pastinya mak Iya Karena kan Kalau bawa anak sih jarangnya tua Tapi kalau hamil sih ada lah Pernah Dulu kita kan mau ke Pukis emas Kadang-kadang kan Ya Jalan kaki Soalnya kan setahu aku kan Bapak kan sibuk Jadi kalau mama kemana Biasanya kan bawa anak Kalau udah punya anak Jarang keluar lah Soalnya susah keluar Iya kasian juga Kalau gak ada apa-apa Gak ada keperluan Yang gak keluar Dulu bapak cuma ada sepeda aja ya mak Iya dulu juga orang semuanya Cuman sepeda Kan jalannya gak bisa kayak motor kan Yang mampu juga pun sepeda Kan hanya sepeda yang bisa lewat jalannya Setahu aku ya teman-teman Waktu aku kecil tuh kayak pekerjaan Bapak-bapak atau Papa yang di kampung sini tuh Mereka biasanya ke hutan ambil Kayu gitu ya mak Kerja kayu Kayu gorek ya Kayu gorek-gorek Kata orang tuh yang Paling-paling Kayunya itu dijual Lebarnya kayak besar kepala lah Ada yang kecil dari kepala Ukurannya 4 meter Yang biasanya sih Masuk ke somel Somel yang Untuk orang bikin apa Kotak Bukan Kotak apa nama Kotak Kotak yang bikin kotak jeruk itu Nyimpan jeruk Ini dulu tebuknya bisa dijual Ini 12 ribu sampai 15 ribu Teman-teman Ini yang masih Lalu langsung coba makan Ini yang masih Bawa ya bawah ya Manjat pohon si Junfong Ini mah rendah Gampang ini Kalau dipanjat Bye-bye Mereka pakai motor duluan nih Keponakan kami juga ikut Ke Pontianak Mobilnya sekarang udah sampai Panas nih Lagi tunggu mobilnya putar balik Ya Saya takut umpah bah Ya Amin Sampai jumpa Pasang Lagi Ucap Kepan Mereka 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 Siapa Taman Sepuluh Yang Asalnya Zaha Selamat 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 Nah sekarang kami sudah sampai di rumah kota Pontianak sini dan sekarang langit lagi menung banget ya udah mau hujan besar nih teman-teman habis ini aku mau update dapur baru kami lihat kemajuannya gimana sudah sampai dimana dapur kami kasih teman-teman lihat ya nah bagian sini sudah dipasang keramik ya teman-teman kalau disini kan kita tambah satu kamar lagi ya nah disini juga keramiknya sudah selesai dipasang keramiknya warna putih disini sekarang kami taruh baju-baju di sana jendela juga masih belum dipasang kalau untuk cuci piring kita sementara cuci begini piringnya susahnya lagi cuci susahnya di luar nggak bisa cuci lagi dan bagian sini keramiknya hari ini baru dipasang nih teman-teman karena kan sudah sore orang yang kerja ini sudah pulang tukangnya sudah pulang untuk sekarang beginilah keadaannya teman-teman kita lihat dapur lewat sini oh ini pintunya sudah dibeli ini pintunya pintu papan begini ya teman-teman dan ini kenapa warna lantai ini pilih yang gelap karena sebenarnya kemarin kan kita pilih yang warna papan ya teman-teman yang agak kuning begitu kayak pokoknya warna papan lah seperti papan tapi dia yang keramik yang sebelumnya aku pernah rekam di video sebelumnya itu ya teman-teman tapi itu nggak ada stoknya jadi ya mau nggak mau kita pilih keramik yang ini hanya ada ini karena kalau yang putih kita nggak suka karena kata mama kalau yang putih di bagian dapur kan kayak kelihatan cepat kotor ya jadi pilihnya yang warna coklat begini ini bukan warna hitam ya teman-teman ini keramiknya warna coklat nah bagian sini tempat memasak ya kalau di sini kan tempat untuk untuk cuci-cuci cuci piring apa begitu nah kalau di sini nanti kita taruh kompor begitu teman-teman bagian sini nah terus bagian sini kita masak nasi beginilah nanti bagian bawahnya itu kita pasang kayak lemari begitu yang bisa dibuka nah kalau untuk gasnya atau apa kita taruh di bawah pas di sini kan juga ada jendela ya teman-teman jadi kalau kita masaknya di sini asapnya kan bisa keluar dari sini teman-teman ini keramik yang kemarin aku bersama cenovi yang pilih tempat cucinya juga sudah dipasang dindingnya dinding dapurnya ini juga sudah dipasang selesai nih masih belum dicat yang kayak gimana yang masih mau dicat satu kali lagi beginilah teman-teman nah disana kan kita ada bikin kamar baru bagian sini adalah kamar mandi atau WC ya nah disini keramik WC nya kamar mandinya juga sudah dipasang tapi aku masih belum bisa kesana karena keramik yang hari ini pasang belum bisa boleh diinjak nah kalau dindingnya udah warna putih begini otomatis kan dia nggak terlalu gelap banget ya cuman ya begitulah ini lantainya warna ini teman-teman karena enggak ada yang lain lagi jadi kami pilih yang ini mama sama Novi kemarin juga setuju dengan warna ini gimana menurut teman-teman ini enggak tahu ya satu bulan apakah sudah selesai teman-teman ini hujannya enggak terlalu deras tapi tadi awan tuh gelap banget kelihatan tuh mau hujan besar Novi baru pulang nih antar Susi basah sakit kenapa sakit capek astaga Susi basah dia teman-teman kena hujan berarti disana hujan ya kalau disini enggak terlalu hujan enggak terlalu besar hujannya teman-teman Hai Nijunfong juga kena hujan Nijunfong enggak usah mandi lagi nih udah mandi ya mandi bebek Banyak air nih si Novi bawa air pulang nih dia teman-teman bawa hujan pulang nih gimana Nijunfong hari ini lapornya Susi bikin basah aja bikin basah aja hari ini tuh Susi ambil lapor dia teman-teman kena hujan hai 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 Oke teman-teman beberapa hari kemudian aku kasih teman-teman lihat lagi nih dapur baru kami gimana ya Hai nah bagian sini semua lantai nya sudah dipasang Hai ini tinggal di bagian sini saja yang belum dipasang keramiknya ya tapi ini enggak papa ini sangat cepat kok kalau dipasang yang hari ini Hai kalau pintunya juga sudah dipasang Hai nih begini ya Wow sekarang begini dulu belum terlalu rapi ya karena ini kan masih belum ya teman-teman hai 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 bagus kan pintunya warna pintu tuh ya warna ini pintu kayu Hai nah ini untuk jendelanya juga sudah dipasang jendelanya ya beginilah teman-teman sederhana aja sekarang untuk WC atau kameramannya begini ya Hai nah ini keramiknya yang kemarin aku sama Cinovi pilih yang warna ini teman-teman terus kalau lantainya lantainya kita pilih kita pilih warna ini kloset dan bak mandinya masih belum dipasang kalau ini warna putih tuh jadinya kamar mandinya ini tuh lebih terang teman-teman tuh sana ada cahaya yang masuk juga terus ini kan putih yang bukan gelap kalau kamar mandi sebelumnya kan kelihatan agak gelap karena lantainya kan warna hitam agak coklat begitu Hai sudah beli mesin cuci tapi sekarang kan masih belum selesai dapurnya jadi belum bisa dipasang juga Hai tapi nggak papalah Hai dan yang ada perubahannya bagian dinding kami di sini ini teman-teman kemarin kan adalah jendela kaca ya Nah sekarang sudah dibongkar Hai karena seperti yang sebelumnya aku udah pernah kasih tahu teman-teman ya karena disini nanti kita kan mau taruh TV di sini ya Hai nih Hai kau ini kemarin baru di semen jadi masih agak basah-basah juga disini nanti kan kalau semuanya sudah di warna putih di warna putih kan udah bagus rapi ya teman-teman Oke ini adalah bagian depan rumah kami dan ini nanti kita akan tanam-tanam Hai share seuran juga boleh sedikit sayuran atau tanaman yang lain juga bisa Hai kalau sekarang bagian depan rumah kami ini halamannya semuanya sudah disemen ya teman-teman ya Hai jadi nggak becek lagi kalau hujan nggak ada air lagi atau apa jadi teman-teman video hari ini juga sampai disini ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir sekarang dapat kami begini semoga bisa cepat selesai sebelum kami nanti pulang ke China ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton kasih lihat komentar subscribe kita ketemu lagi video berikutnya teman-teman bye-bye bye